Tidak boleh ada peluang sedikitpun bagi cabang kekuasaan tertentu untuk cawe-cawe dan memihak dalam proses pemilu tahun 2024 sebab ia dibatasi oleh paham konstitusionalisme dan dipagari oleh rambu-rambu kompositif, moral, dan etika. Apa yang dilakukan oleh pemerintah presiden dengan genap struktur politik kementerian dan lembaga dari tingkat pusat hingga level daerah telah bertindak partisan dan memihak calon patangan tertentu. Tindakan ini secara jelas telah mencidirai sistem keadilan pemilu yang tidak termuat tidak hanya di dalam berbagai instrumen hukum internasional tetapi juga diadopsi secara jelas dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mensyaratkan bahwa penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Pada titik inilah pemerintah telah melakukan pelanggaran pemilu secara terstruktur dan sistematis. PEMILU PEMILU